Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada tutorial seri keempat dari tutorial basic 3d animation ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi menggunakan motionpad namanya jadi animasi objek yang kita buat itu berdasarkan dari kurva atau pet yang kita tentukan jadi kita tidak membuat keyframe pada time slider tapi itu nanti gerakannya akan mengikuti garis atau curve yang kita buat pada viewport kita baik jadi langsung saja kita masuk ke user interface dari software 3d favorit kita yaitu Maya kebek jadi disini kita akan buat sebuah model dulu jadi sekalian kita belajar modeling yang ringan lah disini saya akan membuat sebuah model pesawat kertas nah jadi itu akan saya buat menggunakan sebuah poligon plan saya akan klik create lalu saya pilih poligon primitif dan saya pilih plan nah jadi teman melihat disini sudah ada sebuah objek yang flat seperti rata jadi seperti kertas nah disini saya enggak mau terlalu banyak ada garis atau edge yang terlalu banyak disini jadi airnya akan saya kurangi dengan memasuk sini ke input pada channel box jadi inputnya disini bawahnya ada poli plan satu untuk diklik dan disini bakalan ada settingannya nah yang akan kita rubah adalah di subdivision Widit dan headnya yang dimana disini nilai defaultnya adalah 10 ini kita blok kedua-duanya dan kita masukkan angka 2 ya jadi teman-teman bisa lihat disini dia hanya dibagi menjadi dua segmen saja nah ini mungkin saya akan tekan air pada keyboard sehingga muncul skill toolnya boleh juga diklik di sini juga boleh sih tapi kalau biar cepat bisa menggunakan software shortcut itu jadi air buat skill w buat move dan e buat rotate jadi saya skill saya klik di tengah-tengah yang warna kuning ini saya klik dan drag kanan ya seperti itu dan disini saya akan tarik ke sumbu ke depannya Z ya jadi saya akan tarik ke sumbu Z oke jadi ingat yang biru itu Z yang merah itu X dan yang hijau itu Y oke jadi seperti itu lalu saya akan buat dia simetris ya jadi biasanya kan sawat kertas itu kanan kiri sama jadi karena simetris jadi kita bisa delete setengah dari ini akan klik kanan saya pilih face ya kemudian saya blok dua fashion sini dan saya tekan delete pada keyboard sehingga dia hilang untuk mengembalikan ke objek mode klik kanan ke objek mode klik kanan dan pilih objek mode nah disini saya akan membuat ujungnya menjadi buncing di sini jadi saya akan bawa ke Vertex dan saya pilih Vertex yang di ujung sini saya tekan W aktifin move tool lalu saya akan klik dan drag dan saya tahan V dan saya akan klik tengah di ujung sini dan saya geser mouse-nya sedikit aja nah dia akan langsung snap situ V itu artinya snap to Vertex oke jadi sudah mulai kebentuk dan ini saya akan eh atau ntarik ke depan bisa segini mungkin ini yang ditarik ke sini ya lebih seperti itu nah kemudian si tengahnya ini saya akan geser dikit saja ke kanan nah kemudian saya akan buat lipatannya yang kebawah dengan memilih edge nya jadi garisnya ini kemudian saya tahan shift pada keyboard karena saya memilih dua garis dua rusuk sini ya jadi sepastikan keduanya selek jadi warnanya orang ini lalu saya akan extrude jadi kalau mau pakai shortcut shortcut extrude itu ctrl-e shortcutnya atau teman-teman bisa juga mengaktifkan ini modeling toolkit dan sini hampir semua tools yang sering dipakai buat modeling ada di sini jadi ada extrude ya dan kalau kita mau bikin keduanya kedua edge ini ke bawah kita mesti klik lingkaran biru yang kecil yang ada di sini nah itu artinya kita switch ke world transform jadi kalau kita bawa bawah dua-duanya ikut Oh itu eh dan ini harusnya gede ngeruncing ke atas jadi saya akan pilih vertex lagi saya klik kanan dan saya pilih vertex titik sudutnya ya habis itu saya tekan W sehingga move toolnya aktif sehat tarik ke panah yang berwarna hijau yang ke atas dan agar dia snap di temannya yang disini biar dia pas itu saya akan tahan V lagi sama ya tadi habis itu saya klik tengah perhatikan gambar mouse yang ada di layar ya ini saya pas punya dulu V satan habis itu klik tengah dan geser dikit masnya set nih ya dia akan langsung snap seperti itu nah ini saya nggak tahu ya apakah ini turun selama enggak bikin pesawat kertas yang anggap lagi nih ya saya turun dikit jadi disini dia miring seperti itu dan agar lebih akurat saya akan lihat dari tampak Hai dari tampak atas atau tampak depannya ya saya akan tahan spacebar habis itu saya pilih frontview Hai nah ini agar dia bisa dimirror ini mesti snap di tengah mesti snap digeritengah ini jadi saya akan selek yang ini bisa tahan X ya biar dia snap digerit itu X habis itu saya klik eh panah yang ke sumbu X yang ini samping Oke bisa tuh saya lihat dari topview ingat tahan spacebar kemudian topview ya yang ujung ini ini juga mesti kita snap di tengah ditahan X besok geser ke subuh X Oke jadi ini sudah sejajar yang tengah-tengah di tengah Hai nah ini sekarang tinggal kita mirror ke samping di bisa lihat dari atas dulu ini mungkin saya akan geser ke sini biar ini dia eh garisnya enggak bengkok Nah jadi situ lalu saya balik lagi ke objek mode dan ini tinggal kita mirror ke sebelah nah caranya adalah kita akan buka channel box dan kita pastikan ini semuanya di reset ya jadi tadi kan kita udah main skill main pindahin petex mainin eh paham main extrude selamacem jadi dia sudah mempunyai banyak story disini historinya di input ini dan sebaiknya ini kita hilangin jadi kita sudah enggak perlu lagi nih storinya nih dan semua nilai ini akan kita reset ke nol dan satu lagi jadi eh nanti ketika kita mirror itu akan lebih gampang nah jadi eh kita akan hilangin historinya dulu dengan cara mengklik edit delete by type dan history ini ini shortcutnya udah ada di sini alt shift D atau kalau teman-teman senang menggunakan self sama kayak saya jadi bisa ditahan shift dan kontrol kemudian klik disitu dan akan muncul shortcutnya pada cell ini sering banget dipakai jadi terutama pada saat modeling saya sarankan agar membuat shortcutnya atau apalin kontrol seperti itu bisa juga sih Oke biar cepat kerjanya nih jadi semua story yang tadi ada di sini sudah bersih udah enggak ada lagi dan kemudian saya akan klik modify kemudian disini ada namanya freeze transformation jadi itu juga sering dipakai jadi saya tahan shift dan kontrol dan saya akan klik itu itu sehingga dia akan muncul shortcutnya pada shell nah saya akan klik itu beriak simsal abim disini sudah menjadi satu lagi nah Kenapa itu jadi satu karena untuk membuat dia di mirror ke sumbu yang berlawanan kemudian itu salah satu sumbu ini nilainya harus jadiin minus jadi kalau kita mau dia mirrornya ke sumbu X nih ini kan kalau saya klik disini ini sumbu X nih sebelah sini atau Pak ini karena merah dia warnanya jadi jadi dia akan ke flip ke sumbu X yang kita mau jadi setengah dari kapal kertas ini kita akan duplik dulu saya dekat kontrol D ya ada dua nih tapi dia numpuk kemudian saya klik satunya dan saya rubah nilai skill skill X nya menjadi minus satu nah simsal abim dia sudah di mirror Oke jadilah sebuah pesawat kertas Hai sekarang ini kan masih dalam objek yang terpisah nih padahal kita maunya biar dia satu kesatuan nah caranya biar dia nyatu ini mesti kita combine jadi kita selek kedua objeknya lalu kita pilih mes dan kita pilih combine di sini berdua dan saya tahan shift dan control dan saya akan buat shortcut pada shell ini kita kita combine klik nah yang tadinya terpisah kita klik satu sekarang semuanya dok select karena dia memang sudah jadi satu objek nah jadi ini pun juga sama kita mesti delete historinya di bread ya kalau enggak disini bukan ramai dan itu karena ada masalah nanti terakhir jadi ingat ketika kalian combine itu saya pastikan aja terakhir itu nanti di delete historinya kalau enggak bakalan ada isu atau masalah terakhir nah ini walaupun ini sudah di combine tapi titik-titik vertex yang ini masih terpisah jadi saya buktikan ya klik kanan dan saya klik vertex nah ini kalau saya geser sobek dia nah agar dia menyatu bener menyatu seutuhnya eh teman-teman bisa mengelakkan eh yang namanya merge jadi ini mesti kita merge jadiin satu jadi walaupun sudah di combine ini juga mesti dilakukan merge di komponen bagian vertexnya jadi dengan vertex aktif klik kanan vertex selek bagian vertex yang sambungannya pastikan aja kita menselek vertex yang benar dan satunya lagi di ujung sini saya tahan shift kemudian di ujung di sini dan dibawahnya sini lalu kemudian teman-teman pilih di sini di edit mesh kemudian pilih tools yang namanya merge itu doang sih kemudian kalau mau dibuatin sepat boleh tahan shift dan kontrol dan klik dia akan masuk ke sel berat nah sekarang kalau kita pilih ke text nya yang kita selek ketatkan w cccc ya dia sudah menyatu jadi enggak bisa sobek lagi ya baik jadi terakhir kita akan tambahkan ketebalan sedikit jadi ini dia benar-benar flat banget ini walaupun dia kertas tapi pasti ada ketebalannya gitu kita akan akan extrude untuk semua face yang ada di next to dikit aja jadi saya akan klik kanan saya pilih face dan saya blok semua fisinya dan saya lakukan extrude nah ini juga temen-temen bisa saya tambahkan tulisnya pada sel bisa dari modeling toolkit bisa juga ada sini atau pakai shortcutnya ctrl-e juga sama ya di banyak-banyak cara sih kalau demanya ini dan kita bisa klik panah yang berwarna biru ya Nah oke jadi catarek dikit aja biar ada sedikit ketebalan sini kalau di-zoom belum boleh kelihatan tapi kalau di jauh ya kita saja Oke jadi kita balik lagi ke objek mode klik kanan tahan dan pilih objek mode ya tadi kan sayang istri pakai shortcut ya kalau teman-teman mau bikin self-self nya extrude disini tempatnya itu ada di edit mesh disini tuh sokannya juga udah udah tertulis disini sih ya jadi sering banget pakai enggak tergantung preferensinya teman-teman mau menggunakan self menggunakan shortcut atau mau menggunakan tools yang ada di pull down itu terserah Oke jadi ini saya buatin shortcutnya jadi saat tahan shift control dan saya klik extrude ini kita sudah berhasil membuat sebuah paper plane dan disini saya namakan ini saya namakan pesawat OSI Hai dan kemudian jangan lupa di build listeny nah nah charm bagaimana caranya membuat dia trans masih terbang itu tanpa membuat pipeline nah jadi ini kita tinggal saya membuat petnya dulu jadi saya akan pindah dari perspektif ke Redview dan spacebar kemudian pilih maya dan review lalu saya akan membuat kurva jadi saya akan pilih disini di tabnya aja curve-surface oke jadi saya akan pilih toolsnya ini Bezier tools jadi saya akan klik akan mulai dari di tengah sini klik ya mungkin gerakannya seperti ini pencualtuh lihat itu lebih itu berakannya kalau kurang semut bisa diedit lagi jadi okelah sementara ini saya akan enter dan kalau saya mau ngedit bisa ke kanan mudah kontrol ke teks ini saya tekan W ya saya bisa atur mau dipanjangin biar tambah smooth juga bisa kita sehat ini terbesar segini mungkin ya ingat aktifkan move tool apabila teman-teman kamu mau mengedit titik kontrol verteks dari Bezier curve ini ya sudah oke sementara dan eh saya balik lagi ke objek mode sehingga dia warnanya hijau Nah sekarang Bagaimana caranya membuat si pesawat ini bergerak mengikuti pola yang kita buat caranya adalah tinggal select aja si paper planenya kemudian tahan shift dan seleksi kurvanya ada ingat urutannya seperti itu jangan kebalik jadi objek yang mau digerakkan dulu habis itu baru penggerak objeknya kurvanya disini Nah setelah itu teman-teman pindah dari mode modeling sini pindah ke animation nah jadi eh tulisnya ada disini nih eh setelah pindah ke animation temen temen-temen cari yang namanya constraint sini ada menu constraint kemudian cari disini ada namanya motion path ya dan pilih yang namanya text to motion path dan masuk ke option boxnya dulu ya di sini kita bisa atur eh start dan n animation kita mau dari frame berapa sampai frame berapa jadi disini ada saat terus 20 remen disini saya enggak mau terlalu lama karena biar enggak terlambat juga saya mau dari satu ke 100 jadi saya pilih optionnya di atas ini adalah start n bisa satu kemudian dia berakhir di frame 100 terus dan disini kita atur eh sumbu depannya mana dan sumbu atas dimana gitu jadi sumbu depannya udah jelas disini adalah sumbu Z yang sini lihat panahnya warna biru kemudian sumbu atasnya sumbu itu Y udah bener jadi pronasis Z dan up akses adalah Y oke dan ini bisa di inverse mau di inverse mau misalnya dia terbangnya ke arah min Z gitu boleh tapi ini kebetulan dia ke arah plus Z jadi aku tahu Pak ada plus nah disini nih disini kan ada kayak panah biru juga nih Nah kalau dia ngerahnya kesini berarti dia plus kok di arah yang berlawanan berarti jamin nah bisa di inverse kalau mau dan kalau mau ada kayak miring-miring gitu pas dia belok dia miring kayak kita belokin sudah atau motor gitu kan ini bisa dicentangin bank jadi pada saat dia belok dia akan otomatis miring objeknya nah boleh juga kalau mau dibuat seperti karena disini enggak ada belokan yang eh kanan kiri yang apa namanya terlalu ekstrim jadi nggak usah dan itupun kita bisa atur nanti setelah ini udah udah jadi kita bisa edit lagi jadi jangan khawatir ya udah jadi sementara itu dulu yang disetting dan habis itu klik attach nah jadi ini animasinya 100 frame ya jadi saya eh sesuaikan dulu jadi berakhirnya kita di frame 100 ya dan kita playback ping us-us oke Coba kita lihat dari perspektif yuk saya spacebar Maya perspective view apa yang terjadi pesawat kertas kita sudah terbang sesuai dengan pet yang kita buat nah kerennya lagi kalau kita merubah pet yang kita buat misalnya kita edit lagi nih klik kanan kontrol vertex nah misalnya ini kan agak terlalu otogonal banget ya jadi kalau mau agak samping dikit nah biar ada kesan jauh dekatnya bisa-bisa banget tuh jadi dia Hai remnya agak menyamping jadi kayak gini nah ini juga bisa kita gini nah itu Oke Ups Hai kuruf hanya yang diedit Iya jadi terbangnya kertas terbangnya besar kertas itu juga akan mengikuti kurva yang sudah kita edit ini asal jangan di delete history nah yang kayak gini ini perlu nih story jadi jadi ketika kita delete history si pesawat ini dia udah nggak bisa terbang lagi itu karena kita memutus rantainya ke motionpad ini Oke jadi sebentar selama dia masih terhubung dengan motionpad dia kita akan tetap bergerak seperti ini ya set iya mantap sing-nya jis oke ya jadi sudah itu dan kalau misalnya misalnya Wah kok kayaknya kurang kurang lambat ya lagi dikit nah misalnya itu saya mau 120 frame deh misalnya bisa nggak ini dirubah bisa banget jadi kita tinggal klik angkanya yang di terakhir di ujung ini kemudian dia akan terhadap dengan warna Ijo disini teman-teman tinggal kita buka di tab atribut editor nomornya jadi di klik itu sebut editor dan pada position marker shape2 itu bisa kita atur timenya sini dan sini kan 100 nih jadi dia berakhir di frame 100 tapi kalau kita kita mau lebih panjang lagi dikit misalnya kita namanya jadi 120 habis itu enter dan ketika kita jadikan dia ini 120 frame 120 frame nah animasinya pun akan berubah dan sini kalau kita lihat dia angkanya ini akan berubah menjadi 120 dan kalau kita playback dia animasinya akan lebih slow Oh ya 120 frame keras sekitar 5 detik jadinya Oke jadi kira-kira seperti itu caranya untuk membuat animasi menggunakan motionpad ya baik jadi selamat mencoba teman-teman di rumah dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya dan salam kreatif